Tenaga pendamping mandiri yang ada di Rusunawa, dan mau segera mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita mulai acara ini dengan ucapan Bismillah berpanjang lebar, marilah acara. Bismillahirrohmanirrohim. Karena berkenan hadir yang kami hormati, Bapak Gubernur dan Ibu, di acara yang meriah, namun sederhana ini. Hadir tenaga kita pula yang saya hormati, Bapak Sekda dan Ibu, saya pula, Bapak Anas dan Ibu, Bapak Ibu Wadikota dan jajarannya, Ibu Yeni Wahid, tokoh masyarakat, tokoh elu yang tidak ada. Sangat sederhana, hidup manusia itu begitu singkatnya, namun apabila kita melihat sekeliling kita, masih banyak sekali orang yang hidup dalam kemiskinan, dan kesengsaraan di tengah-tengah kita. Dan kami percaya bahwa kemiskinan itu bukan karena kurangnya resources, melainkan karena kurangnya kepedulian satu sama lain, karena kurangnya rasa berbagi. Oleh karena itu, kami dari Gerakan Kepulat Indonesia, ingin mengumpulkan dan mengajak semua pengangku kepentingan untuk menunjukkan betapa pedulinya kita terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Dan juga untuk menunjukkan betapa pedulinya kita terhadap masa dikupan usaha dan bangsa. Dan menurut saya buktinya sudah banyak. Bangunan yang dibangun dengan sangat baik ini disumpangkan oleh Agung Kodomorolen dan Agung Cera Yudur. RPKRA yang baru saja diresimikan dibangun oleh Kepelem. Pak Haryanto dari AKR untuk menyumpangkan poliklinik di sini. Ibu Mika, Ibu Yurita, dan ibu-ibu yang memakai seragam hitam putri itu. Kita dibandingkan di sini, lebih bersih di sini. Karena di sana, selain kami di pinggir kaki, juga kami di pinggir rel kereta. Di situ, kita rumah selalu berdeketan. Di antara warung rumah lain, dan itu tidak ada rumah beton atau tembok. Bisa lebih kesehatan dan berjami. Pribadi saya sendiri juga mengucapkan ya terima kasih, jadi aman di sini. Nama saya Muhammad Sobri. Umbur saya Fikurat Lepi, 14, kelas 2 SMP. Tinggal di sini sudah setahun. Rumah sih bagusnya di sini. Lingkungannya bersih. Yuk yang di belakang. Saya ulangin ya. Ya ibu ya. Yang keras ya ibu. Misalnya ini sudah diajak lari sama Pak Ahok, masih belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Arif mengatakan bahwa ada warga yang mempunyai kebutuhan. Kita harus menolong warga yang membutuhkan pertolongan. Sebetulnya, menurut saya, semua orang yang ada di sini, apapun golongan sosial dan ekonominya, sama-sama mempunyai kebutuhan untuk saling menolong dan ditolong. Tidak ada orang hidup dalam lingkaran, apa namanya, gelembung sendirian. Ya. Kepisah dari lingkungannya. Semua orang, setiap anak di lingkungan kita, wajib kita tolong, wajib kita bantu, agar dia bisa menjadi potensi yang maksimal. Anak dari keluarga miskin yang tidak terurus, kemudian dia besar, masuk, misalnya kepolisian, atau apapun, akan melakukan tugasnya di masyarakat dan efek dari kualitas pendidikannya akan berakibat pada seluruh lapisan masyarakat, apapun mereka latar belakang ekonomi dan sosialnya. Kenapa saya katakan bahwa kebutuhan untuk saling menolong itu menjadi kebutuhan kita semua? Kita melihat contohnya Bill Gates, kita melihat contohnya Warren Buffet, atau kita melihat contohnya banyak sekali wanglong-wangrat-wanglong-wangrat di dunia yang telah mendermakan sebagian besar kekayaannya atau kepentingan masyarakat luas. Apa yang mereka katakan? Mereka merasa menjadi lebih kaya ketika mereka melakukan gigi. Karena semua orang butuh meaning, butuh makna dalam hidup. dan makna itu tidak bisa dibeli dengan uang, makna itu tidak bisa dibeli dengan apapun, tetapi harus diraih dengan pengabdian. Nah, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang hadir pada hari ini dan terlibat dalam gerakan penggulian. Apalagi lambangnya satu hati. Aduh, buat anak-anak yang apa namanya, yang lagi jomblo-jomblo hati itu jadi bermakna banget itu. Gambarnya hati. Gimana fotonya? Begini kan? Nah, coba saya difoto lagi begini. Nah, biar kayak anak-anak yang unjuk-unjuk dari Korea gitu ya. Nah, gerakan kepedulian berlambang satu hati itu bermakna bahwa kita tidak bisa hanya memberikan uang. Kita tidak bisa hanya memberikan akses kepada pendidikan, tidak bisa hanya memberikan materi dan lain sebagainya tanpa dilandasi oleh niatan untuk membantu. Tanpa dilandasi oleh niatan untuk betul-betul mengubah apa yang menjadi problem di masyarakat. Karena itu, ketika sahabat saya Arief minta saya untuk ikut pagi-pagi datang ke sini ya, siap Pak Arief. Oke, karena ini adalah sebuah upaya yang luar biasa. Di sekeliling kita, kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang terjerat dalam keputus asaan. Mereka frustasi karena hidupnya seolah-olah mentok di situ. Dia masuk sekolah, sekolahnya kemudian tidak bagus di lainnya. Karena gisinya juga tidak baik, orang tuanya tidak mendapatkan pendidikan yang baik sehingga tidak bisa memberikan ruang bagi anaknya untuk berkembang dengan baik. Akhirnya dia masuk sekolah yang jelek juga SMP-nya. Kemudian masuk SMA jelek juga. Ketika dia kuliah, kuliahnya juga bukan universitas yang top. Nah, begitu mau melamar kerjaan, perusahaan lihat, oh bukan tamatan UI, taruh tumpukan paling bawah. Oh, bukan tamatan ITB, taruh sebelah sana atau taruh tong sampah. Akhirnya yang terjadi adalah perputaran kemiskinan. Tetapi niatannya yang baik untuk perbaikan masyarakat. Agar masyarakat betul-betul bisa hidup lebih makmur, bisa hidup lebih sejahtera. Ada kesempatan yang luar biasa. Ya, warga masyarakat tepuk tangan boleh kok. Ya, kita tepukin Pak Al-Hok dulu sekarang. Lalu, Tukur Awadit Tepukin. Dan orang yang sangat peduli pada masyarakatnya. Pak Al-Hok tadi juga sempat disik-disik sama gaji-disik si cerita sama saya bahwa beliau mau bangun masjid raya dekat sini. Bahkan beliau mengingatkan anak buahnya agar mempercepat pembangunan masjid raya itu. Tapi bukan cuma pembangunan masjid buat saya yang menarik. Karena masjid banyak. Tetapi konsep pembangunan masjidnya sendiri bahwa masjid itu nanti akan dipakai juga sebagai tempat untuk mengelola banyak hal ya. Termasuk perdagangan. Warga bisa dagang sayuran di sekitar masjid. Bisa menjadi pusat sosial, pusat interaksi sosial dan ekonomi dari warga. Jadi saya berharap sekali dan kita doakan bersama-sama ya Pak, Bu bahwa masjid itu bisa segera selesai. Biar warga bisa langsung menikmati tempat yang baru. Nah, sementara masjid itu dibangun warga akan dibantu oleh banyak sektor swasta yang pada hari ini sudah kita lihat ada yang terlibat di sini semua untuk mengembangkan skillnya, keterampilannya yang pintar nanam-nanam diajak untuk nanam-nanam. Yang mau belajar nyetir akan diajar nyetir dan lain sebagainya. Jadi ketika semuanya nanti terjadi, ketika semuanya sudah siap, masjidnya masyarakatnya pun sudah siap. Karena satu hal, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak bisa orang mengubah nasibnya hanya datang dari satu arah saja. Tidak bisa mengharapkan para pengelola merat, orang kaya untuk kemudian mengulurkan bantuan. Tetapi kalau kita sendiri tidak mengumal mengubah nasib kita, ya percuma saja. Jadi saya mau nanya nih, warga Rusunawa, kira-kira nanti kalau sudah diberi bantuan, sudah diberi pelatihan, sudah diberi akses, kira-kira mau gak sih berubah? Mau gak lebih memelihara kebersihan lingkungan? Mau gak menjaga kerukunan di antara warga? Kalau ada yang berantem diselesaikan ya, Bu ya, jangan sampai ada konflik ya enggak? Ya, kita harus bersyukur. Itu satu hal yang harus kita syukuri, bahwa di negara kita tidak ada konflik. Bapak Ibu lihat sekalian di Syria, di mana-mana, di Tunisia, di Al-Jazair, konflik semua. Orang melarik dari rumahnya ribuan orang, supaya selamat. Kita syukuri nikmat Allah yang luar biasa, bahwa negara kita aman, tenterang, dan insya Allah segera sejahtera. Ini nikmat yang luar biasa, yang harus kita syukuri. Tapi tidak boleh hanya disyukuri, tetapi betul-betul harus dipertahankan. Mempertahankannya bagaimana? Mempertahankannya adalah dengan menyebarkan satu hati tadi itu. Kita perlakukan orang lain, sama seperti kita ingin diperlakukan. Kalau tidak ingin diomongin orang, jangan ngomongin orang. Ya enggak? Ya enggak? Eh, si Budedeh tuh, lukasnya baru dari mana tuh? Ya, siapa suka begitu, ayo. Kalau kita tidak ingin anak kita dikeplak sama anak tetangga, anak kita kalau mau ngeplak, anak tetangga harus kita stop dulu. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi itu yang paling penting, kita semua terlibat, kita semua gotong royong, kita semua harus menciptakan lingkungan yang baik. Yang nyumbang udah banyak, tapi warganya enggak mau berubah, sama aja, bok. Bok. Jadi saya pikir itu, ya, Bapak-Ibu sekalian, kita semua berniat menjadikan hari ini adalah awalan yang baik bagi terciptanya daerah yang sejahtera, daerah yang makmur, daerah yang indah dan penuh cinta di DKI Jakarta. Saya ucapkan selamat buat semua yang terlibat pada hari ini dan semoga ini bisa menjadi awal dari negara Indonesia yang besar dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banyak-banyak sebesar-besarnya Kepada Ibu Yeni Wahid Atas inspirasinya yang luar biasa Memang tidak pernah mengecewakan Bu Selanjutnya kami ingin mengundang Yang kami hormati Bapak Gubernur Untuk memberikan kata sambutan Dan tanpa beliau Semua usaha ini tidak akan berjalan secepat dan sebaik ini Kami persilahkan Bapak Gubernur Yang paling susah jadi pejabat itu Yang terhormat Saya langsung aja Wali kota jajarannya juga Ini juga para donatur Yang depannya saya sebutin Ada Pak Yeddy Ramad Pak Arief Belakang teman semua Dan selalu masyarakat Para penghuni rumah susun Dan tentu saja Bapak Ibu Para donatur Salam semua Ini salamnya orang Betawi Assalamualaikum Ini kami perdakan Ada peraturan daerahnya Bagaimana orang itu Assalamualaikum Ini Betawi Salam pagi semua Salam pagi semua Ya saya juga orang yang paling senang Melihat Bapak Ibu Begitu antusias Membangun Nah ini tentu Kenapa kami butuh Bapak Ibu Ada dari saya Dajis Kembali sekolah Ada bulek-buleknya Nah gitu ya Ini penting sekali gitu Bagi kami Banyak sekali pembangunan Kalau kami biayanya mahal Mutuhnya jelek Waktu saya baru masuk ke sini Bantu banjir pertama Hampir semua rusun Yang kami mau masuk itu Hancur Disitulah kita minta bantuan Para pengembang Ya ada Ciputra Ada Lipo Ada Agung Kodomoros Nah itu pasti itu Saya sampai dituduh orang itu Gubernurnya Agung Kodomoros Karena dikit-dikit Aku kodomoros Yang saya kenal soalnya Saya kenal Jadi gampang minta bantuan Saya gak tau Bolehnya stress apa enggak Pokoknya saya todok aja Tapi sekarang Saya sudah ketemu Satu format yang baru Untuk arah pengembang Saya sudah ketemu Format baru Jadi bukan bentuk CSA Bangun-bangun ini semua Bukan CSA lagi Tapi kewajiban tambahan Kewajiban dan kewajiban tambahan Karena di Indonesia Mengandung sistem CSTAR itu Sesudah Penghasilan Kena pajak Bayangin maksimum 3% Stress Kau diperiksa Tapi kalau kewajiban tambahan Ini malah-mahal Kurangin pajak Jadi yang dibangun ini semua Oleh para Kodomoros dan Senjayu Dalam Pembangun Blok ya Ini adalah kewajiban Bukan CSA Ini yang kami lakukan sekarang Tapi RPTRA Memang CSA Tapi beberapa taman pun Sudah kewajiban Nanti Semanggi Mau kami peruas Nilainya 500 miliar Karena saya perhatikan Untuk ada kajian Kalau dari MT Harionomo Kemudaran HI Muter di dalam Dari Krogor Kalau kebayoran baru Muter di dalam Padahal waktu Bukarno Melancang ini Dia mungkin Gak kepikir Mobilnya gitu banyak Hanya Gak keren Ada apa Ini macet Semua di tengah Semanggi Jadi kami mau membuat Jalan layak MT Harionomo Langsung melingkar Masuk ke Muteran HI Jadi yang Karagrogol Langsung melingkar Masuk ke Kebayoran baru Ini biaya 500 miliar lebih Duit dari mana? Oh gampang Sekarang kalau naikin KLB Kofisian Lohas Bangunan Ada rumusnya Ada perusahaan Jepang Mori Dia mau naikkan Boleh berapa KLB-nya? Mau 14 juga boleh Saya bilang Mentok-mentokin aja Mau berapa yang kamu mau Pokoknya Ada hitungannya sekarang Nah hitungannya ini Tidak masuk ke APBD Karena Gak bisa Kalau masuk juga Rekod keluarnya susah Jadi kita buat aturan Biar balikin dalam bentuk Barang Nah jadi Mori akan membangun Semangi itu Dengan uang KLB Mereka harus bayar Hampir 800 pilihan Kalau masalah Untuk meningkatkan Jadi kasarnya Beli tanah bayangan Sama DKI gitu Nah ini kita lakukan Lalu Sampurna Ren Juga sama Mereka mau naikkan Sampurna Ren juga Pilih bangun lusuh Nanti Sampurna Bangun ini juga disini Disini ya Dan Sampurna Ren Akan membangun Kota Tua Nanti Kota Tua Sampai bulan November Mudah-mudahan Gak ada hambatan Bapak Ibu bisa turun Main di sungainya semua Kita akan bangun Seperti itu Nah ini juga Biaya semua Dari yang model ini Tapi saya juga sadar Bapak Ibu Kemampan Baru mulai lagi Penjualan Gak mungkin Baru tanah Langsung bayar Mari kita boleh Cicil Supaya ada Nafas Dalam bentuk Harus kas Nah sekali lagi Buat Bapak Ibu Ketahui Saya hanya berharap Bapak Ibu Sudah kumpul disini Bapak Ibu pikirkan Macam-macam Bapak Ibu Dan Sumari Kan juga bangun Sama Macam-macam ini Penempat Teman semua Dan ini Saya katakan Tolong dicocokkan Apa yang bisa Bapak Ibu Bantu kamu Misalnya Untuk Perhatihan-perhatihan Tidaknya ada Bluebird Saya bilang Tolong dilatih Sofiannya Lati truk Bawa truk Semua mau kami latih Jadi bagi kami Ini adalah Inkubator Orang sudah Salah paham Dengan saya Belang memanjakan Rakyat Enggak Bukan memanjakan Ini adalah Memanusiakan Beda memanjakan Kalau memanjakan Beda Biar nakal pun Saya tidak Marahi Apakah saya Politisi kan Misalnya contoh Kami ingin Kepalanya penuh Otaknya penuh Otak kiri Otak kanan Artinya Dari sisi budaya Agama Pendidikan Harus penuh Kami survei Masuk Jakarta Minjok Tadi Ada dua orang Yang ribut Kata Mbak Yemi Apa yang diributkan Angka kemiskinan Saya begitu Jadi waktu Saya diundang ke Jogja Langsung Pak Budiono Wapres Kita untuk Mengeteskan kemiskinan Langsung Saya protes Di podium Ada Pak Budiono Pak Tolong standarnya Diubah Pak Ini ngaco Pak Budiono Si baiknya Datang ahok Ya begitu kan Jadi dia turun Dan dia bilang Ya sudah begitu Katanya Apa yang saya protes Ternyata Angka kemiskinan Menggunakan 2.500 kalori Perhari Jadi orang Yang tidak Bisa memenuhi 2.500 kalori Itu dianggap Tinggal Di bawah Garis kemiskinan Padahal 2.500 kalori Kalau dikali Sampai sebulan Itu sekarang Pai 458 ribu Perbulan Istilahnya apa Jika Bapak Ibu Punya penghasilan 500 ribu Sudah dianggap Hidup diatas Biaris kemiskinan Dulu tidak dapat Askeskin Kalau berobat Gak bisa Bagaimana bisa Orang gaji Sejuta Dua juta Sakit Masih operasi jantung Gimana Mau sekolah Anaknya Gizinya pas pasang Kami masuk ke Jakarta Kami juga kaget Ternyata Dibuat bebas Negeri Tidak bayar Tapi semua yang tes Bebas Lalu komite Memuasai sekolah Nambah duit kebun Karena kayak punya sekolah Anak yang miskin Tidak les Makan tidak baik Kalah bertanding Lalu kami membuat Kuota 45% Kalah juga Memang susah Terus dia masih Sekolah Di swasta yang jauh Kalau swasta yang jauh Seperti SMA Bayar uang sekolah Rp20 ribu Uang makan Buku Rp800 sebulan Kalau gaji Waktu itu Rp2,1 juta UMP Dan ketiga anak Tidak sekolah Makanya bisa dengar Di dalam rumah Pembicaraan Mas Bang Kakak Kamu ngalah ya Buat adikmu Tidak sekolah Makanya Keputusan sekolah Angka Dropout sekolah Kami minta Bank Dunia Survei Jangan bilang Ahok yang ngomong Maksudnya Ahok Lalu baik ngomong Nanti susah Minta Bank Dunia Survei Ternyata Anak 12-15 tahun Yang nalas Untuk sekolah Itu ada 40% Di Jakarta Nah karena itulah Kami melempar ide Kartu Jakarta Pintar Waktu Kartu Jakarta Pintar Kami lempar Ini juga masalah Ternyata Banyak juga Orang tua Tidak bertanggung jawab Uangnya Dipakai Untuk Hidup Anaknya Di hadirkan Paling kontan Nah disini Saya katakan Saya tidak memanjakan Anak-anak Kauannya masih ada Pak Doni Dari BI Ini yang survei Dulu tadi Mereka udah pulang Kita langsung Putuskan Kartu Jakarta Pintar Bentuk ATM Tidak boleh Tarik Tunai Saya kirim orang Tungguin di ATM Wah Kau dengar Komentar Bapak Maknya Panas kita Komentarnya kayak gini Memang Berensek si Ahok itu Memang kurang ajar Dia katanya Masa KJP Gak bisa Kari kontan Harus belanja Di debit Itu ditangkapin lagi Memang kurang ajar Saat itu Jangan pilih dia lagi Biar ganti Gubernur yang lain Nah Kalau memanjakan Kalau sebagai politisi Saya Lepaskan saja Saya berani Ngomong sombong Saya ketemu banyak Firantropik internasional Saya belum pernah Ketemu orang kaya Yang kasih Bantuan ke orang miskin Itu 3 triliun Sejap tahun Paling Jadikan Ini Uang Abadi Dari putar Dapat bantuan Tapi pemerintah Bisa Tahun ini Kami sudah akan Mendekati Mungkin 3 triliun Bantuan KJP Lebih dari 600 ribu Anak Bahkan Tahun ini Saya katakan Pada anak-anak SMA Semua SMK Jangan putus asa Karena manusia Jadi katakan Mbak Arief tadi Kepedulian Kalau Kalau anda bisa masuk Perguruan tinggi negeri Tahun ini Saya akan Kasih Bantuan dana 18 juta Pertahun Untuk anda hidup Untuk anda kuliah Nah Kita siapkan Ini semua Dari pajak Yang Bapak Ibu bayar Dari transparansi Yang kami jalankan Dari korupsi Yang kami potong Dan karena Korupsi kami potong Pembangunan pun Di atas 59% Biayanya Dan kami Menggaji Pembangunan kami Yang paling rendah Sekarang 13 juta Kira-kira 1000 US Donat Makanya Bapak Ibu Jangan marahin saya Kalau kurang aja Aku pecat-pecatin Begitu Mau jurusnya itu Karena kita gajinya Mahal sekali SL4 itu Udah 30 jutaan SL3 40 jutaan Yang dua Udah 70 jutaan Jadi saya Sangat keras Karena ini Uang rakyat Nah Kita juga Membantu Kenapa Dari mana Mengukur Padahal tanya sama saya Visi kamu apa Visi saya Sederhana Gak usah Meluk-meluk Supaya Bapak Ibu Gampang ingat Bikin penuh Kepala Perut Dompet Itu aja Ya kan Jadi kepala penuh Kepala ekrisi semua Belajar Budaya Agama Perut penuh Mbak Ibu Bisa makan terus Banyak sehat Dompet penuh Ibu-Ibu Belakang pasti ngerti semua Berduit Dompetnya penuh kan Makanya kami lakukan sekarang Bagaimana menolong Satu generasi ini Dari pendidikan Kesehatan Mungkin Bapak Ibu Gak berasadari Saya bicara sama orang Amerika Berapa kali datang Kami buka Kuliah umum Sebetulnya Dia ngundang saya Kesana Saya gak bisa Saya gak ada waktu Kalau mau Anda datang Anda datang Kuliah umum Di Balai Kota Bagi saya itu Ngetes Disertasi juga Lulus gak Konsep saya Salah satu Yang mereka katakan apa Tau gak Di Amerika pun Tidak sebaik Anda Kerjakan kesehatan Tentu kalau 911 Kita kasat kalah Saya masih keluarkan 112 Karena 9 Bila dipegang orang Kita lagi promosi 112 Kami menyediakan 1250 orang Di lulus Sekarang masih 5000 Itu satu dokter Satu bidang Satu perawat Dan semua lulus ini Ada rumah sakit Di peding 10 sampai 30 Ranjang Kami tahun lalu Menambah ranjang Rumah sakit Sewasta Paya 200an ranjang Rumah sakit Kami menambah ranjang 1950an ranjang Rumah sakit Tahun ini Kami akan beli 16 set Alat radioterapi Dan kami Semua rumah Sudah Desain Basic design Sudah ada Saya akan membangun Tiga tower Seribu ranjang Rumah sakit Dan 500 Apartemen Untuk Variative care Sehingga Orang meniskit Yang selagi empat Tidak pulang Ke rumahnya Yang sempit Tapi dia nikmatin hidup Di apartemen Yang mewah Sebelum dia kembali Ke surga Atau ke Akhirat Mungkin karena itu Dia gak Kami mati Dia Kamu ketemu Surga Pulang ke rumah Panas Iya gak Ruangan sempit Dulu Rusun kami 18 meter Persegi Persegi Terus 24 Terus saya minta 30 Sekarang yang kami Bangun 36 Tidak boleh Kurang dari 36 Tadi kan kami Bangun 20.188 Tadi Kami harap Tahun depan lagi Ibu Ika Makin berani Bisa bangun 50.000 Saya katakan Konsep saya adalah Orang miskin Selalu ada Sama kita Karena itu Gak bisa dijual Makanya jangan bilang Saya kejam Kakek-kakek Nenek-nenek pun Ibu hamil pun Kalau Ketangkap Dia nyewa Dari orang lain Kami usir Tengah malam juga Kau keluar dari rusun Ini karena kami Menjaga Betul Kami juga belajar Dari Yayasan budaya Sesi Untuk memanage Rumah susun Nah ini yang kami Yang lakukan Ada lagi yang Orang ajak Bagaimana Wariskan ke cucuk saya Saya gak boleh Satu generasi Anak menantu saja Cucuk saya bagaimana Anak menantu Dari anak menantumu Boleh Boleh Pusing Generasi ketiga Boleh Tapi gak boleh Kamu langsung Lalu dia tanya Kau cicit Saya juga gak mampu Bagaimana Goblok Kamu seger Dan kamu juga Jahat Masa doain Cicitnya tetap Tinggal di rusun Doain tinggal Di apartemen Mewa Jadi konglomer Jadi pengusaha Jadi pejabat Masa doain Nasibnya sama Nah lalu Ada yang protes lagi Pak Kami gak bisa kerja Pak Bagaimana mau makan Bapak Bindahin kami Nah aku udah ngajar Anakmu udah ditanggung Sakit tanggung Kami gak mau kerja Pak Orang tua kami Bagaimana Eh Di Jakarta Halnya pintar-pintar Kalau mau pulang kampung Dekat lebaran Orang tuanya kan gak bisa Jalan jauh Pulang kampung Gak ada yang urus Tau gak ada kemana Masukin ke rumah sakit Rumah sakitnya kami urus Paling demen Kau nama Gak mau pulang-pulang itu Dan maunya dekat rumah lagi Sebetulnya kami tuh Sudah rumah sakit Kami cukup sekarang Tapi orang gak mau pindah Apalagi cengkareng Sudah cengkareng Udah penuh Masih ngantri Kita udah bilang Udah parakan kosong Koja kosong Pasar minggu kosong Pindah Gak mau Nah kami boleh berpikir Tongkos Yaudah Gak apa-apa Nah kami lagi merancang Naik bus gratis di Jakarta Asal buka rekening Gajinya di Bank DKI Kami juga lagi merancang Metro Mini itu Seperti bus wisata Kita akan beli Mercedes Misalnya yang merek Gak ada merek yang aneh-aneh Merek Ahok Gak ada Gak ada Pokoknya maunya merek yang bagus Yang Scania Apa segala macam Kita itu Nah kita akan beli Beli langsung Ini supaya kursinya pun baik Nah sehingga masyarakat Akan mulai ninggalkan motor Nah ini juga kami tidak kasih Parking mobil juga Baru dikenakan Satu juta setengah Sebulan Biar kapok Kalau dia parkir di luar Kami derek Kira-kira seperti itu Nah ini semua kami lakukan Untuk apa Kami ingin Dijadikan Pembator Sebetulnya Jadi masyarakat Bisa berubah Masih Ngeyar juga Saya gak kerja Bagaimana Cariin pelatihan kerja Di Marunda Pelati di PT KBN Waktu itu 75 ribu per hari Dijemput Potong pajak 67 ribuan Gak gak mau juga Kenapa Kebiasaan jadi Pak Oga Maju-maju Mundur-mundur Prit-prit 3 jam 100 ribu Dia mana mau Kerja Nah kami pergi lagi Di Macang Sudah Besarkan panti saja Yang tidak mau kerja Masuk panti Makan gratis 28 ribu Menunya satu hari Tapi gak boleh keluar loh ya Awas kalau keluar Tinggal di situ Eh masih ngelu juga loh Pantinya gak baik Orang tua Kita kayak di kurung Oke udah gak baik ya Tahun ini lah Mereka menunggu ya Kami punya tanah 92 hektare 7 97 hektare Ini kiangir Sebelah BSD Ada air Ada waduk Aku bangunin Vila-vila Buat orang tua Aku udah nikmatin Itu aja udah Jadi gak ada alasan Nah ini semua Kami butuh Memang Ada bapak ibu Yang bantu kami Kerja Ini saya contoh Ini baca dari Pak Teddy Dulu semua bus Terang Jakarta itu dirancang Dengan spesifikasi khusus Ya PLL yang menang Perusaha tertentu Perusaha lokal Gak mau produksi Saya mau masukin Di IKTLKPP Gak ada yang pernah beli Gawat gak Makanya saya minta sumbang Mayapada Tifon Telkom Pak Teddy Rahmat Skanya Udah sumbang Udah beli ada harga Masukin IKTLKP Masukin IKTLKP Saya beli Ratusan Ribuan Saya tinggal beli Sama kayak rumah sakit Sekarang rumah sakit Ranjang Sekarang macam Kami beli langsung IKTLKPP Jogja Solo Berkembang Dulu di Ungaran Karusiri Laksana Itu kecil kapasitas Sekarang karena kami Jamin beli Dia bisa produksi Bus gandeng Satu unit Satu hari Jadi ini Industri lokal Juga bertumbuh Ketika kita melakukan Pembelian IKTLKPP Tanpa permainan Nah ini konsep ini Yang kami lakukan Orang juga Khususnya memanjakan Anak sekolah Kasih bus yang bagus Jemput anak sekolah Bukan Bukan memanjakan Karena orang sekarang Juga manja Jadi antar makbapannya Satu mobil Gawatnya Macetnya Minta ampun Diantar motor lagi Gak pakai helm lagi Mendingan kami Kasih bus Kami udah punya 140 bus sekolah Yang sangat bagus AC dingin Semua bagus Untuk antar Jemput anak sekolah Kita juga akan Lalu sih Aplikasi Anak sekolah Bisa tau busnya Jemput kapan Kayak gojek Gojek gitu Kayak Gretaksi Kita bikin Bus kami Makin baik Satu bulan terakhir ini Yang naikkan Jakarta Sudah naik Ke puncak Sejak PT Sudah mencapai 324 ribu Lebih Penumpang per hari Kami akan terus Lakukan sampai Satu juta Caranya mendorong Orang murah Dari Tangerak Bekasi Depok Kami mau ambil Alibusnya Bayar Tiga setengah saja Supaya orang Mau lepaskan motor Nah ini Yang kami lakukan Bukan memanjakan Tapi semacam Inkubator Mereka baik Mereka akan pergi Nah kami juga Sudah meneluarkan 300 miliar Bantuan model Kerja Nah model-model ini Sekali lagi Kami sangat terima kasih Bapak Ibu Yang membantu kami Dalam hal Pengginaan Pelatihan Ini sangat penting Tentu saja Sekali-sekali Kalau mau ngembang itu Ngembang ini Terbuka juga Kita kan orang dagang Kan dikasih Terima saja Enggak Gapain pakai Uang sendiri Gitu ya Bisa lebih cepat Nah kami juga Ini lagi berebut Bangun taman Kalijodo Ini lagi berebut ini Kami ingin Bangunnya baik Kulebru Akhirnya Kalijelang Geng bisa Berturun bermain Saya lagi mau bicara Dan berapa pengusaha Karena itu View-nya bagus Dia orang luar negeri Masuk Jakarta Bisa baca Tamatnya gede Langsung kayak Iklan Bapak Ibu Disitu Misalnya Agung Podomono Leng Gitu ya Gitu ya Itu orang lihat Atau Sinamas Gitu kan Orang bisa lihat Disitu Atau Akael Atau Kompas Tapi Ini Menarik Itu yang kami lakukan RPTRA Terakhir Kata Bapak Juhan Tanas RPTRA Apa konsep RPTRA Yang ada Sebetulnya RPTRA Ini konsepnya Sederhana Ini Firsafat Tiongkok Yang bilang Tiap-tiap keluarga Punya kitab Yang susah Dibaca Itu bahasa Tiongkok itu Kalau saya gak salah Manggarinnya ya Tien-tien Cia Yunan Nian Kecil Kira-kira itu Ada kitab Yang susah Untuk Dibaca Ini kira-kira Seperti itu Nah kita bisa Bayangkan Di Jakarta Begitu maju Begitu besar Sama tetangga Tidak kenal Kami butuh Tempat Orang Sharing And sharing Jadi Membagi Suka-duka Dan memperhatikan Sharing Dan sharing Ini butuh Community Komunitas Komunitas Dia gak mampu Bayar clubhouse Atau spot club Sekarang orang datang Ke agama pun Ke gereja Ke masjid Bubaran pun Langsung bubar Masing-masing Keluarga Tapi kalau dia ada Sebuah taman Yang dari Ibu hamil Sampai yang Nenek kakek tua Berkumpul Dia akan tahu Ini cicitnya siapa Menantu siapa Mertua siapa Lalu kesulitannya Akan saling berbagi Lalu Lura kami Lura kami Camat dibagi menjadi Estate manager Seperti perumahan Jadi mereka Boleh fungsi Seperti estate manager Dan seperti orang tua Nah dengan situ Kami harapkan Kami bisa mengetahui Apa yang bisa Kami lakukan Untuk Masyarakat Kita bisa tahu Siapa yang gak sekolah Siapa yang sakit Siapa yang pengen usaha Siapa yang rumahnya jelek Siapa yang berantem Mama-mama nantu Mama-anak Mama-cucu Ya kita siapkan Vila Kamu jalan-jalan Dua minggu disana Kalau mau tambah Dua minggu Dua minggu lagi Seumur hidup Juga gak apa-apa Kita kasih Nah jadi model ini Yang kita lakukan Preventive Promotive Seperti ini Nah inilah LP3 Nah saya butuh Bapak-Ibu bantu Waktu itu Ya sekarang Mau bantu juga Silahkan Dikatakan Kasih merek Swasta Telah membantu 63 lokasi Sedang Terus Kami tahun ini Dengan uang kami Membangun 150 lokasi Jadi Tiap kelurahan Minimal Satu LP3 Tapi kalau si lura Merasa Saya butuh Dua atau lima Silahkan Tidak ada tanah Kami beli Kami juga Membelanjakan tanah Hampir 4 triliun Tahun lalu Kami belanjakan tanah Tahun ini Saya katakan 7 triliun Gak apa-apa Beli aja tanah Mana yang empang Mana yang lembah Beli saja Bikin tembung Kita tidak mau Ada genangan Kita bisa bikin taman Ada taman Ada PKL Nah kami harap 600 ribu PKL Bisa kami lakukan Bisa contoh Banyak orang Gak ngerti Itu Dimarahin Kenapa Ada di Jembatan Ada di tempat Kelotoar Ada di taman Dia lupa Nonton iklan Di TV Yang suami istri Pakai selimut Pengen-pengen Bakso Itu buh Jatuh Merobot bakso Itu PKL Makanya sekarang Jembatan penyeberangan Orang kami Itu menjadi Jembatan penyeberangan Multifungsi Dan harta Kalian Jakarta kami Yang kedepan Yang baru ini semua Itu dua rantai semua Lantai atas Untuk PKL dagang Jadi sebelum orang Masuk ke bus Itu buat dagang Jadi semua taman Juga buat dagang Bayang 4.000 per hari Dan kita kasih kredit Kalau dia kerjanya baik Nah dia mau Dari 1% aja Per bulan Dari Pak Amerika Pakai Tengkulak Sekali lagi Terima kasih Bapak Ibu Yang telah membantu kami Ini Pakai hati Kau siret hati Saya ingatnya Bukan soal Jomblo Ini program Yang kami namakan Ketuk pintu Melayani dengan hati Lambangnya sama Jadi semua dokter Perawat kami Kami latih Mulai mengetuk pintu Semua orang Di Jakarta Mulai dari Rusun Untuk mendapatkan Medical recordnya Catatan medicalnya Kami tidak ingin Ada orang Yang potensi Serangan jantung Kami tidak tahu Ada yang bisa Kena DBC Kami tidak tahu Ada yang jolok Ada demam berdara Kami tidak tahu Jadi kami Mulai memplot Di dalam smart city kami Untuk melayani Lebih baik Kembali kami Nganakan ketuk pintu Melayani dengan hati Kita sama Dengan hati Ada empati Kami ingin Lakukan yang terbaik Termasuk WC Taman Kemarin saya ngajak Semua nonton Film JINGGA Film orang Tuna Netra Saya ingin Seluruh Jakarta Fasilitasnya Ramah kepada Penyangian Disabilitas Tidak ada Kompromi Dekusi roda Dekusi roda Dekusi roda Tidak ada Kompromi Kita akan membangun Nah buat para pengembang Mohon maaf Jarut utama Kami tidak akan membuat Trotor kami miring Ikuti Bapak lagi Jadi Bapak Ibu Jangan bikin Kudung yang tinggi Nggak banjir lagi lah Berjir sama saya Kalau saya bikin tinggi-tinggi Lalu Trotor kami Termasuk miring Tidak bisa Trotor pedestrian Harus Rata terus Bapak Ibu Yang menyesuaikan Kita yang melebarkan Saya juga perlu Ketemu format Kalau gedung Buka pagar Tidak perlu bayar PBB Yang kebuka Ternyata nggak boleh Saya dicari formatnya Saya ingin semua Gedung Bapak Ibu Pagarnya dibuka Sehingga pedestrian Jadi lebar Bapak Ibu Boleh buka Restoran-restoran Taman disitu Tanpa hitung KDB Kalau buka pagar Sehingga akan nyambung Untuk Usaha-usaha kecil Dan Jakarta Akan 24 jam Memolong banyak orang Saya kira itu Bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Atas dukungan selama ini Dan kita harap Kita akan terus kerjasama Untuk membuat Otak Kepala orang Jakarta Perut dan dompetnya Penuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak atas Arahannya Kami mengundang Untuk mendampingi Bapak Gubernur Ibu Veronica Atas panggung Bapak Arief Rahmat Dan Ibu Yeni Wahid Jadi Benar lagi Belum Jadi sebenar lagi Bapak Ibu Sekalian Kita akan bersama-sama Menjadi Saksi Beduk Barongsai Bapak Ibu Bapak Ibu Pengen beduk Asan Atau beduk Barongsai Oke Menarangi Kita akan menjadi Saksi sejarah Kita akan bersama-sama Dengan dimulai oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Memukul beduk Diikuti oleh Pak Arief Ibu Yeni Wahid Dan Ibu Veronica Dilanjutkan dengan Bapak Ibu Tepuk tangan yang meriah Dari duduk Sambil berdiri Mudah-mudahan Momentum ini adalah Momentum bersama Menggetarkan hati kita Semuanya Bahwa Satu hati Bukan moto Tapi niat suci Untuk Diimplementasi Mari kita hitung Bundur bersama-sama Mulai dari Angka Tiga Tiga Dua Satu Oke Mari kita berdiri Semua Bapak Ibu Sekalian Oke Ya Terima kasih Kita Amin Anggapan ini Dengan Berapa Kepersamaan Bergerak Semua Bernyari Dan Bernyengang Semuanya Mari kita Melakukan Uni Dance Panggung Sekali lagi Kita di atas Panggung Bersama Ibu Fero Kita Uni Dance Bersama-sama Ayo Bersama-sama Bersama-sama O Bersama-sama Bersama-sama Abangus Bersama Terima kasih. 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 terima kasih.